I was facing all the sunlight, while I feet swung freely from the bridge, the bridge, you asked if I'd save you, if you were crazy enough to take a... Porsi antara lemak sama si dagingnya ini. Gengs, balik lagi di channel Gedean Perut Besam, gue Kelvin. Kali ini gue lagi ada di daerah Cikini. Cikini, mana nih alamatnya nih? Bentar ya, gue kepoin dulu. Pokoknya daerah Cikini, tepatnya di sebelah Masjid Cudmutia. Gue mau ngajak kalian untuk makan salah satu kuliner legendaris di sini, itu adalah Sepuntut Cudmutia. Ini dia. Ini dia juradangnya, teman-teman. Mas mau pesen nih, gue mau pesen apa yang enak di sini. Bakar. Bakar. Super. Goreng. Goreng. Kayaknya semua aja kali ya. Iya lah. Semua bikin yang mantep. Semua semuntut di sini sudah disiapkan di saat subuh, sehingga bumbunya saat toko buka nanti sudah meresap sempurna ke dagingnya. Nah, ini dia pesanan gue udah datang semua. Ini yang rebus, yang super. Jadi yang super ini isinya buntut semua. Terus juga ada yang biasa, yang biasa itu campur sama daging. Kalian lihat sendiri kan dagingnya itu berkurat banget. Terus untuk buntutnya ini, dia juga ada beberapa ukuran di dalamnya. Ada yang besar banget nih. Ada yang sedeng dan sampai ada yang kecil juga. Tapi ini benar-benar full buntut sih, jadi minyaknya benar-benar udah disesuaikan biar makannya enak gitu. Nah, mereka juga ada pilihan yang bakar. Yang bakar ini kayaknya menarik banget sih karena dia bakarnya. Pake bumbu apa nih mas bakarnya ini? Kecap? Kecap. Ini makannya pake jeruk. Ini jaminan ga nih enak nih? Best sellernya apa nih best seller? Bakar sama super. Bakar sama super? Nah, ini yang goreng. Yang goreng benar-benar buntut goreng sih. Jadi gue kira ada tepung atau apa gitu. Ternyata cuma benar-benar buntut yang digoreng. Gak sabar punya cobain? Mas, mau nanya. Kalau misalnya pesen yang goreng sama bakar, dapet kuah ga? Dapet. Dapet ya? Ini kenapa gua ga dapet? Cuma satu nih. Gak, gak bercanda-bercanda. Cukup-cukup. Terus ini juga ada pergedal. Di sini supnya ini ga ada kentangnya, jadi gantinya pergedal. Nah, mau cobain kuahnya dulu. Kuahnya ini benar-benar rebusan tulang. Rebusan buntut. Dia sampai berkaldu banget. Gurih. Gurih berkaldu gila. Ini juga kuahnya sama ini. Jangan lupa, tambahin sambal. Kecap, kecap. Kecap. Wih, sudah merah nih. Cabai ga pedes? Serius? Gak ada pedes-pedesnya. Kurang pedes? Iya, kurang pedes bu. Mas. Nah, udah lumayan pedes. Tapi cabainya agak asin ya? Iya ga sih? Iya ga sih? Asem. Asem. Soalnya ada cukanya. Ada cukanya. Yuk buntutnya nih. Luis, mantap. Ini sih porsi lemak sama dagingnya sih pas sih. Dagingnya, bumbunya benar-benar nyerep banget. Dan juga yang paling penting teksturnya empuk kayaknya. Ini sambal apa ini, Bu? Sambal sate. Sambal sate. Tapi ini pedes? Coba aja. Coba aja ya. Coba aja ya. Karena kurang pedes dikasih yang sambar Asia nih. Mantap. Nah, ini baru rendang. Nah, sekarang mau coba yang bakarnya nih. Bakarnya ini lebih berminyak ya daripada yang kuah. Wow, gila. Mantep. Jadi teksturnya ini menurut gue sih lebih empuk. Lebih empuk juga dia wangi. Selain itu juga dagingnya lebih... Lebih gurih, lebih berasa karena ada bakaran kecapnya. Dan ada bawang gorengnya yang bikin makin mantep. Kecau. Tuh, lihat tuh dagingnya tuh. Yesssss. Hmm. Mantep, Mas. Gila. Mas, emang ini cuma porsi sih dua ya? Kalau yang gede-gede, dua. Apa? Tergantung. Tergantung. Ya, tiga. Kalau misalnya gede, ini kan gede nih. Dua. Gede-gede. Jadi ceritanya porsinya ini menyesuaikan ya... ...sama ukuran si buntutnya ini. Tuh. Tuh. Sehari habis berapa kilo, Mas? Tidak puluhan. Tidak puluh sampai empat puluh. Tidak puluh sampai empat puluh kilo. Tidak puluh sampai empat puluh kilo. Buka jam? Tidak puluh. Tutup? Jam sembilan malam. Tapi selalu habis? Atau karena ada? Enggak juga. Lanjut ke menu yang selanjutnya, ini yang goreng. Yang goreng ini, wih, gue dapet tiga nih. Ini satu dua kecil, satu yang besar. Gue mau makan yang besar, yang kecil buat lu aja nanti. Nah, ini mantep nih. Kelihatan banget porsi antara lemak sama si dagingnya ini. Nah, yang goreng ini teksturnya lebih kering daripada yang bakar tadi. Tapi ini benar-benar berlemak banget sih, asli. Tuh. Tanela sendiri, seratus lemaknya ini. Tapi untuk gue, yang paling enak tetap yang bakar sih. Yang bakar tuh mantep banget. Makannya sebegini, gengs. Biar gak terlalu kering. Anyway, di sini, di supnya ini gak ada kentang. Jadi mereka pakai perkedel. Nah, dari semua ini yang favorit gue ini yang bakar ini, gengs. Kasih sambal sate. Dagingnya full banget nih. Harionah Isman tau? Hah? Belum pernah makan di sini. Pering makan di sini? Dia bilangnya, dulu nampak sekarang namanya tuh so buntut semoga dulunya. Sembuntut? Semoga. 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 Itu yang dipakai buntutnya sama semua. Udah dimasak pakai bumbu dulu, baru dibakar, baru digoreng. Udah rebus semua. Udah apa lama rebusnya? Lama lah. 4 jaman. Biasa untuk satu hari itu, habis berapa porsi? Sehari? Iya. Agir rame-rame-nya deh. Di atas 200 porsi. Di atas 200 porsi. Di atas 200 porsi, belum sama online. Belum sama online? Banyak online atau makan di sini biasa? Kalau lagi online. Belum banyak. Kalau ada makan di sini, Pak. Biasa orangnya sepi. Oh, kebalik-balik itu ya? Masanya gimana, Om? Wah, luar biasa. Luar biasa. Berapa lama makan di sini? Udah 10 tahun. Lakanan di sini? Wiss, mantap. Saya jauh-jauh dari Batam. Dari Batam? Waduh, dari Batam. Jawabannya. Tapi sepuntut yang paling enak, tetap di sini. Gini. Wiss, mantap. Nah, gengs. Gue udah selesai makan di sini. Dan total makan gue tadi sekitar 200-300. Jadi porsinya itu cuma 50 ribuan aja. Prestasi plus minum, ya kurang lebih 60 ribuan lah. Untuk harganya, menurut gue masih worth it banget. Karena buntutnya itu emang isinya daging semua. Kalian bisa lihat sendiri kalau lemak sama dagingnya itu porsinya... Apa ya? Menurut gue seimbang sih ya. Seimbang. Jadi ya gak bikin enek. Dan juga dijamin makannya puas banget di sini. Thank you for watching. Dan jangan lupa buat subscribe gue di sini. Subscribe! Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!